Halo Sobat Menel, dimanapun Anda berada, tahukah Sobat Menel bahwa Anjang Sana merupakan kunjungan yang terencana yang dilakukan oleh penyuluh ke rumah tempat usaha petani tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri petani dan keluarganya dalam Anjang Sana agar dapat dilakukan secara terencana dalam persiapkan kebutuhan. Dan tahukah Sobat Menel apa itu metode Anjang Sana? Metode Anjang Sana merupakan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh penyuluh dengan menatang petani ke rumah atau tempat tinggal mereka serta kebun mereka. Dan tahukah Sobat Menel bahwa metode penyuluhan ada berapa? Menurut Noto Mojo 2011, metode penyuluhan dibagi menjadi tiga, yaitu pertama metode individual. Penyuluhan disampaikan pada individu, misalnya melakukan kunjungan langsung ke rumah. Kedua, metode kelompok. Kelompok besar apabila jumlah peserta penyuluhan lebih dari 20 orang. Maka metode yang digunakan adalah cerama dan seminar. Dan Sobat Menel juga perlu tahu langkah-langkah dalam melakukan penyuluhan, yaitu langkah-langkah penyuluhan menurut Maulana 2009. Langkah-langkah dalam percanaan penyuluhan adalah, pertama ialah mengenal masalah, kedua menentukan tujuan penyuluhan, tiga menentukan sasaran penyuluhan, empat menentukan isi penyuluhan, lima menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan, keenam memilih alat peraga atau media penyuluhan. Oke Sobat Menel sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, bye-bye.